Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Duryodhana menyiapkan tempat-tempat hiburan yang didekorasi dengan indah Dibangun di berbagai tempat untuk menyambut Raja Madra Ketika Raja Madra mencapai tempat penyambutan dan menikmati berbagai pelayanan di sana Dia kemudian bertanya kepada para pelayan Dimana Yudhistira yang telah menyiapkan tempat yang indah ini Biarlah orang-orang yang membuat ini dibawa kepadaku Aku menganggap mereka layak diberi penghargaan Para pelayan terkejut dan menyerahkan semuanya kepada Duryodhana Ketika Raja Madra sangat senang dan siap untuk memberikan bahkan hidupnya sendiri Duryodhana yang bersembunyi menunjukkan dirinya Raja Madra melihat Duryodhana menghampirinya Dan mengerti bahwa Duryodhana lah yang telah memberikan dia pelayanan ini Raja Madra berkata Minta lah sesuatu yang kamu inginkan Duryodhana kemudian berkata Wahai engkau yang baik Beri aku anugrah Aku meminta engkau untuk menjadi pemimpin semua pasukanku Mendengar ini Raja Madra berkata Jadilah begitu Kemudian Raja Madra berkata lagi Wahai Duryodhana Aku akan mengunjungi Yudhistira Dan setelah itu akan segera kembali Duryodhana berkata Wahai Raja Setelah bertemu Pandawa Cepatlah kembali Dan ingatlah anugrah yang telah engkau berikan kepadaku Raja Madra menjawab Baiklah aku akan segera kembali Dan Duryodhana kembali ke kotanya Raja Madra kemudian pergi Ke upah Pelawiyah Untuk bertemu Pandawa Setelah memasuki perkemahan Raja Madra melihat disana Semua putra pandu Melihat Raja Madra datang Para Pandawa menyambut kedatangannya Dengan mencuci kakinya Raja Madra pertama-tama bertanya Kepada mereka bagaimana kabar mereka Dan kemudian dengan sangat gembira Memeluk Yudhistira, Bhima, Arjuna Dan kedua putra dari saudara perempuannya Setelah semuanya duduk Raja Madra berbicara kepada Yudhistira Wahai Harimau di antara Raja-Raja Apakah semuanya baik-baik saja Wahai para pemenang Betapa beruntungnya engkau telah menghabiskan Masa tinggalmu di hutan belantara Itu adalah tugas yang sangat berat Yang telah engkau lakukan bersama Saudara-saudaramu dan istrimu Kesengsaraan musuhmu sebagai kompensasi Atas semua kesengsaraan besar Yang disebabkan oleh putra Drisarasta Engkau akan mencapai kebahagiaan Setelah membunuh musuhmu Anakku Yudhistira Tetaplah teguh di jalan Kemurahan hati dan kebenaran Wahai anakku Sesungguhnya engkau mengetahui Segala sesuatu Yang berhubungan dengan dunia ini Betapa beruntungnya Aku telah bertemu denganmu Jiwa yang sangat berbudiluhur Rumah kebenaran Kemudian Raja Madra berbicara Tentang pertemuannya dengan Duryodhana Dan memberikan penjelasan rinci Tentang janji dan anugrah Yang diberikan olehnya kepada Duryodhana Mendengar itu Yudhistira berkata Wahai raja yang gagah berani Engkau telah melakukan hal yang benar Dengan menyatakan kebenaranmu kepada Duryodhana Tetapi di samping itu Hai penguasa bumi Aku memintamu Untuk melakukan satu hal saja Wahai raja Engkau harus melakukannya Semata-mata demi aku Meskipun Mungkin tidak pantas untuk dilakukan Wahai raja Dengarlah apa yang akan kukatakan padamu Engkau setara dengan Krishna Di medan pertempuran Ketika terjadi pertempuran Antara Karna dan Arjuna Engkau harus menjadi kusir kereta Karna Pada kesempatan itu Jika engkau ingin berbuat baik Kepadaku Engkau harus melindungi Arjuna Wahai raja Engkau juga harus bertindak Agar Putra Suta Karna putus asa Dan kemenangan menjadi milik kita Wahai pamanku Untuk semua itu Engkau harus melakukannya Raja Madra berkata Pertaruhan yang bagus untukmu Dengarlah wahai Putra Pandu Engkau menyuruhku untuk bertindak Sedemikian rupa Sehingga Putra Suta yang keji itu Mungkin putus asa dalam pertempuran Hal yang pasti adalah Aku akan menjadi kusir keretanya Di medan pertempuran Karena dia selalu menganggap aku Setara dengan Krishna Wahai Yudhistira Aku pasti akan berbicara dengannya Dengan kata-kata yang bertentangan Dan penuh dengan bahaya padanya Sehingga dia akan kehilangan Kebanggaan dan keberaniannya Dan dapat dengan mudah Dibunuh oleh lawannya Ini aku katakan kepadamu Dengan sungguh-sungguh Karena diminta olehmu Aku bertekad Untuk melakukannya Wahai anakku Apapun yang bisa aku hasilkan Akanku lakukan untuk kebaikanmu Masalah apapun Yang kau derita bersama Dengan Drupadi Pada saat permainan dadu Kata-kata kasar yang tidak manusiawi Yang diucapkan oleh putra Sutakarna Kesengsaraan yang disebabkan oleh Asurajata dan Kicaka Semua akan berakhir dengan sukacita Wahai Yudhistira Orang-orang yang berpegangan pada Dharma Harus menanggung berbagai macam penderitaan Bahkan para dewa Juga telah menderita kemalangan Seperti Dewa Indra Pemimpin surga Harus menanggung penderitaan yang sangat besar Bersama istrinya Juga telah menanggung penderitaan yang sangat besar 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 Juga telah menanggung penderitaan yang sangat besar